Jangan ada yang bergerak. Kenapa? Maaf, guys. Lu baru aja ngurutah semua. Lu gak sebau itu. Lu gak punya hidung. Cuma angin. Eh? Aku telahnya gak punya bubar. Hidup memang gak ketebak. Dua hari yang lalu gue berharap sesuatu yang menarik bakal datang. Dan sekarang gue bakal mati. Semua dimulai tujuh tahun yang lalu. Waktu itu kami masih bebas. Belum banyak tanggung jawab. Bersawar berapa? Tak, tak, tak. Apaan gue? Culelek. Itu nasi uduk. Enak lah. Tiap hari, buat kami adalah petualangan. Sampai akhirnya... Aman gak tuh? Biar kocek deh. Aman? Udah! Kan değişiknya pas asuk, tadi sih? Udah! Udah gajik! Udah gajik! Udah gajik! Udah nangat! Udah gajik! Maaf! ACHAI! Tuh gajik! WASH! Tuh gajik! Bruk! Kira pemuag! Pak, Ibu, ini enak banget loh. Mestinya buka warung, pasti laku. Setuju, Pak. Setuju, Bu. Bener tuh, Pak. Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas pertolongannya. Ini gimana ya cara kita balasnya? Nanti kalau misalnya Bapak panggil ke sini, datang ya. Mari, Pak. Mari, Pak. Setelah mengalami hampir mati, kami berubah. Hidup lebih teratur. Kami mulai jarang ketemu. Karena kami berpikir kalau kami ketemu, kami jadi ngacok lagi. Sampai akhirnya Pak Budiman meminta kami datang. Halo, kita berangkat bareng ya ke tempat Pak Budiman. Gue aja mau liburan sama keluarga gue, gak ada waktu. Gak bisa, gue banyak kerja. Ya tapi kan kita udah janji. Kalau gak ada mereka, kita udah mati loh dulu. Seharusnya tuh kita naik perusawat. Biar cepet sampe. Ya udah bilang topan lah. KTPS yang bilang gak pernah diurus. Gimana cuman gitu ya? Nang. Kita kan dari dulu juga kalau kemana-mana naik mobil. Lagian mobil gue aman. Servis rutin. Spare part asli. Ini juga baru habis gue servis. Biar adem di hati. Apaan tuh? Mini wifi. Banyak amat. Semua provider gue bawa. Putet mesin kerjaan-kerjaan. Anu. Perasaan dulu kita kalau naik mobil gak sesepi ini deh. Tap-tap. Apaan sih tap-tap? Bengkel Toyota. Sekalian aja tap-tap mobil Avanza. Jadi tiap menit tuh gaplok-gaplokan. Lo gak bisa tap-tap yang lebih jarang ada ya? Annoying tau gak? Oh, kalau gitu kita tap-tap good mood lo aja. Biar jarang. Ini bener gak sih petanya? Bener kok. Mati kali internet lo. Enggak ini gue bisa buka website. Lah. Gue kira lo liat peta dari tadi. Ya kan bisa multitasking. Emang handphone lo gak bisa? Udah-udah. Enang gue tau jalannya. Salah kan? Kok juga udah bilang apa? Mending bawa supir. Tau, tau kan. Soide. Selain itu pada ngomong apa sih? Ini tuh keren banget tau. Ah, keren. Udah kan? Yuk lanjut dulu kalau kita ketemu kayak gini itu pasti kalian seneng banget. Ya terus kalau senang mau ngapain? Nau mau dasap juga? Ya lumayan. Sauna. Ini keluar dari sini arahnya kemana ya? Pasti gak ada yang lewat sini juga. Ayo, asal, asal. Kita ikutin aja. Gue ambak, gue ambak, gue ambak. Oke. Ini jalan apa aneh? Jalan potong. Lebih cepet. Bukannya ini lebih jauh ya, Red. Ini loh. Oi. Apa lo? Eh, pan. Eh, pan. Ngapain sih? Eh. Ngapain sih? Harga diri, bray. Lo ngapain sih nantangin si bray truk kayak gitu? Lo ngapain langsung-langsung kita kayak gitu? Eh, gue punya keluarga. Terus? Kalau istri gue baca di koran headlinenya suaminya mati di gelas truk gimana? Gue kawin ini istri lo. Headlinenya jelek banget lagi. Empat pemuda mati dengan satu tas penuh mini wifi. Ya, lo lagian ngapain? Bawa banyak-banyak sih. Bawa satu aja. Biar kalau dibikin headlinen gak aneh-aneh banget. Jangan kantor, man. Red, sabar. Gila. Gue tau tidak lagi cejak, please. Jangan gini juga. Red, ini halusin. Hit, halusin. Jangan ada yang bergerak. Topan. Sorry, guys. Guys, guys. Tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas. Pak Budiman, kenapa sih yang kita datang? Ehm, katanya hidupnya susah banget sekarang. Ya, kalau butuh uang kan tinggal bilang. Kita bisa transfer. Jadi gak perlu repot-repot gini. Betul tuh. Kalau perlu, sekarang aja transfernya. Biar kita langsung pulang. Yaelah, Don. Udah dekat juga. Udah lah, guys. Udah dekat kok. Ngapain berhenti ke bengkel? Lo mau tap-tap lagi? Gue gak mood nih. Apaan sih? Gue lapar. Enak gak nih? Udah ikut aja ya, bawel. Kenapa kita gak nyari tempat yang sepi? Kalau rame gini, makanannya pasti lama. Kalian tenang aja. Gue kenal sama yang punya. Aman. Iya, iya. Ini dateng yang punya. Coba melihat. Karena bapak dulu melihat kalian tuh makannya koyo lahap sekali. Ya akhirnya bapak putuskan untuk buka warung. Ya awalnya sih kecil-kecilan. Depan rumah aja. Tapi koyo laku. Ya sudah, jalani aja. Kalau gak nemu kalian, pasti hidup kami masih susah. Bu, ngomong-ngomong anak-anaknya mana? Siapa? Andi? Pak Koy? Pergi. Pergi? Pergi, bu. Kuliah di Australia. Keluar biasa. Kadang kita ngerasa growing up itu ngebosenin. Mungkin kita terlalu takut ambil risiko untuk menikmati hidup. Padahal sih, kalau kita yakin, jalanin aja. Pasti lebih seru. Tiap hari ha 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 Tawa canda selalu jeria Sekali lagi! Tiap hari ha 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 Aku benci makan pisau Terima kasih telah menonton!